Sentimen lainnya Tasya, kita lihat juga pemerintah saat ini berfokus sekali dengan penyebaran virus monkeypox atau Mpox yang mana juga dikaitkan akan performa yang ada di sektor kesehatan kita. Apakah hal ini juga beriringan juga dengan penguatan yang terjadi di sektor kesehatan dalam negeri kita? Baik, jika kita melihat dalam beberapa hari terakhir memang sektor farmasi, sektor kesehatan juga tepatnya bergerak cukup atraktif ya yang BICAP seperti Kalbi Farma dan lain sebagainya, TSPC. Dan saya memang melihat sebenarnya ya kalau kita berbicara soal sentimen, dari sisi rupiah ini juga mendukung dari industri tersebut. Karena ketika rupiah kita menguat bahkan secara signifikan itu akan membuat beban untuk mereka impor itu jauh lebih ringan. Karena memang industri kesehatan kita lebih dari 80% itu kan bahan bakunya masih dari impor ya. Dan terkait dengan virus ini ya cacar monyet gitu atau monkeypox memang itu menjadi salah satu sentimen penggerak lah. Tapi kita harapannya ya janganlah sampai merajalilah seperti pandemi COVID beberapa tahun silam ya. Tentu saat ini kesiagaan dari pemerintah dan juga dari industri kesehatan harusnya akan lebih sigap menanggap ini. Dan kita sudah belajar lah dari 2-3 tahun lalu di mana kita menghadapi pandemi yang sekarang sudah menjadi endemi. Oke baik apakah ini juga bisa dilihat sebagai momentum juga untuk membeli Samsung di sektor kesehatan Tasya? Saya lihat masih ada cukup menarik ya karena sektor kesehatan itu kan setelah pandemi waktu itu naik cukup signifikan. Kemudian mengalami masa-masa yang suram ketika rupiah kita melemah sampai di atas 16 ribu dan harganya juga masih cukup laggard. Jadi dengan penguatan saat ini jika ada retracement saya kira masih cukup menarik untuk akumulasi. Dengan catatan pilih saham farmasi atau kesehatan yang memang dia secara kapitalisasi besar cukup liquid dan fundamentalnya secara raca masih sehat ya. Karena ada beberapa emiten yang juga sempat mengalami persoalan dalam sisi utang dan lain sebagainya. Jadi kita harus pilah-pilah karena sektor ini bisa dibilang secara emiten itu sedikit di bursa kemudian dari sisi kapitalisasi pasar juga relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Oke jadi apabila Anda ingin membeli saham-saham di sektor kesehatan ada baiknya Anda menganalisa lebih dalam terlebih dahulu terkait hal ini. Oke kita bergeser dan juga melihat proyeksi ke depan bagaimana melihat pergerakan indeks harga saham kebukan, pergerakan rupiah kita di tengah gejolak yang tentunya terdapat dari dalam negeri salah satunya terkait dinamika dari Pilkada Indonesia. Sebenarnya Pilkada ini masih akan sampai dengan November ya sebelum itu sebenarnya masih ada lagi terkait politik dimana ada pelantikan presiden, kemudian juga ada kabinet baru di pemerintahan presiden yang baru. Dan ini juga hal-hal yang perlu kita cermati ke depannya karena biasanya ini akan pengaruh ke pasar saham kita. Tetapi kembali lagi ya untuk akhir-akhirnya saya melihat politik memang menjadi satu hal yang berpengaruh di pasar tapi tidak terlalu signifikan. Seperti kita belajar dari dua hari ini ketika demo yang terjadi kericuhan signifikan di depan DPR tetapi nyatanya IHSG kembali rebound dengan signifikan juga satu hari setelahnya. Karena memang market ini saya lihat kita lebih mencermati dari kondisi ekonomi global dan juga nasional apalagi yang kita nantikan adalah terkait dengan prospek suku bunga. Oke hal tersebutlah yang juga perlu dipahami dan juga dilihat secara seksama begitu ya terdapat volatilitas yang juga timbul dari ranah domestik kita.